Pemirsa kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Moro Jambi. Kebakaran kali ini melahap lahan mineral persawahan yang tidak lagi digarap. Seluas 3.000 meter persegi di Desa Sumberjaya Kejamatan Kumpi Ulu yang saat ini sudah berhasil dipadamkan. Seperti inilah kebakaran lahan di Desa Sumberjaya Kejamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Kondisi lahan yang kering membuat api mudah menjalar sehingga membakar lahan mineral mencapai 30 tumbuk atau 3.000 meter persegi. Kebakaran berlangsung dari pagi hingga siang hari. Sedangkan kondisi angin yang kencang membuat tim Satgas Darat kewalahan untuk memadamkan api. PLT Kalaksa, BBBD Moro Jambi alias mengatakan dalam proses pemadaman api, tim Satgas Darat dipantu oleh Satgas Udara dengan satu unit heli water bumping. Setelah bercipaku hampir 4 jam, akhirnya koparan api berhasil dipadamkan. Laporan, sehingga kemarin dibantu dengan water bumping di samping Musat Gas Darat dan lahan minyak sore bisa kita atasi seperti ini mungkin gitu dan tidak melebal, meniluas kemana-mana. Itu lahan apa yang tepatkan? Lahan mineral sebenarnya adalah persawahan, cuma area persawahan sederhana dalam digarap sehingga memang artinya tumbuh rumput-rumput yang hilalang, yang sifat negerin sehingga ketika ada persikan menimbulkan potensi yang memungkinkan kebakaran lahan kemarin. Sejauh ini tim Satgas Karhutlah masih melakukan penyidikan penyebab kebakaran dan mencari siapa pemilik lahan persawahan yang terbakar pada Rabu kemarin. Tim Satgas kembali mengingatkan kepada warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi Moro Jambi masih mengalami kekeringan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.